Tentang PAW saya tidak masalahkan masalah hak partai, tetapi saya seorang kader partai punya hak yang dilindungi oleh pegang-pegang. Mekanisme ini sungguh sangat tragis. Anggota DPRD NTB Bayi Juri Bulkiyah mempertanyakan terhadap mekanisme pembacaan surat masuk dari fraksi Demokrat NTB terhadap usulan penggantian antar waktu atau PAW dirinya sebelum pelaksanaan paripurna jawaban Gubernur Nusa Tenggara Barat atas pandangan umum fraksi terhadap nota keuangan dan raperda tentang perubahan APBD tahun 2017. Hal tersebut dianggap menyalahi aturan perundang-undangan yang berlaku, mengingat proses PAW harus memenuhi mekanisme termasuk adanya SK dari kementerian. Dalam hal ini, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD NTB Kasdiwono menilai jika pembacaan tersebut merupakan tindak lanjut dari keputusan DPP atas persoalan pencalonan anggota fraksi Demokrat pada tahun 2015 lalu atas permintaan DPC Demokrat Dapil Sumbawa terhadap persoalan kedisiplinan di mana pihak DPC menilai saat pencalonan yang bersangkutan dianggap tidak ada rekomendasi dari Partai Demokrat. Jurusnya dari awal itu bukan dari DPD, ini kan dari DPC, DPC Sumbawa dan Sumbawa Barat. DPD hanya meneruskanlah itu ke DPP, membawa berkas-berkas itu ke DPD. Jadi diteruskanlah ke DPD, DPD lah yang memutuskan. Boleh tahu persoalan internal yang dialami Pak Bajuri apa sebenarnya Pak? Waktu itu setahu saya waktu pencalonan itu tanpa ada rekomendasi dari Partai Demokrat. Nah ada hal-hal yang dalam dokumen-dokumen itu terjamin mengarah kepada disiplin kita dan Partai. Sementara itu Bajuri Bulkiah menilai sebagai kadar Partai siap dengan konsekuensi yang telah ditetapkan Partai. Namun harus sesuai dengan mekanisme dan memenuhi aturan perundang-undangan yang berlaku. Bahkan dirinya memastikan akan menempuh jalur hukum untuk adanya keadilan dan penegakan hukum bagi kader Partai. Wah sudah ingat tanggalnya yang jelas sudah saya kirim lewat email juga. Kan surat ini tanggal 10 sudah mulai beredar di Medsos. Tanggal 10 Juli dari situ saya tangkap. Saya sudah buat tanggahan. Yang jelas saya buat. Oh jelas. Lewat jalur mana Pak? Mau jalur hukum? Kira-kira mau jalur mana? Yang paling hebat kan jalur hukum karena saya ingin minta menegakkan aturan.